Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kembali lagi sama gue, Alfan dan Badri, kawan APBD. Kupas anggota Dewan, bareng gue Alfan dan Badri. Nah, kawan APBD ini kita akan membahas sisi lain dari kehidupan anggota Dewan, dari sebelum menjadi anggota Dewan, sampai menduduki di kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Betul, tapi ini nggak kerasa ini udah episode yang kelima ya. Iya. Nah, menariknya kan setiap episode itu kita selalu ada yang baru. Yoi, yoi. Nah, sekarang kita ada di lapangan basket nih, adanya di area lapangan bantai. Iya lah, kita selingin dengan olahraga biar badan tetap sehat dan kuat. Betul, semangat kita. Nah, ngomong tadi lu pengen ketemu coach gua kan? Coach gua udah datang. Coach! Datang nih, ini coach gua, biar jago lu. Ini mah nggak asing ini. Coach, gimana coach? Siap. Sehat ya, coach? Gimana kabar? Ini mah narasumber tetap gua ini, Pan. Bukan ke basket ini. Apa iya? Ini anggota DPRD DKI ini. Siap. Gua tahu ini. Ini coach gua ternyata anggota Dewan juga. Masa baru lu tahu gimana sih? Gua nggak pernah tahu. Jadi gini, Pan. Ni coach, dia kurang canggih main basketnya, Coach. Harus jajarnya nih, Coach. Jadi gini kita main bareng lah. Main bareng aja gitu gimana? Tapi kayaknya, kami belum siap banget ini ngadepin coach ini. Gapapa, kan kita main bareng. Senang-senang aja terus rumah. Gimana? Boleh. Siap. Yuk, kalau gitu kita langsung main aja. Oke. Siap. 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 Biasa aja lah, hobi karena hobi aja. Oh itu hobi. Siapa dulu nih, coach gua nih Pak. Sebenarnya lu salah Pak, politisi nih, bukan pembasket ini. Tapi di sini kita main basket. Oh gitu ya? Tapi coba dong Pak, biar kawan APBD, biar pada kenal dirumah. Bapak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu ke kawan APBD. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Yudha Permana, biasa dipanggilnya si Botak Berjenggot. Saya anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Dan bertugas di Komisi E, yang membidangi bidang KESRA. Pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, kebudayaan dan lain sebagainya. Salam kenal buat kawan APBD. Baik, kita balik lagi nih Pak soal basket ya, kita memulainya dari basket. Sebenarnya itu dulu Bapak suka basket itu sejak apa? Saya suka basket itu sejak SMP. SMP. Ya, sejak SMP. Itu di tahun berapa kira-kira? Ya, itu tahun 90-an. 90 awal, kemudian saya 93 masuk SMA. Di SMA saya mulai menekuti basket. Masuk ke tim basket SMA. Waktu itu di SMA 14 Jakarta Timur. Dari situ saya jadi angkat jadi ketua tim basketnya. Ikut pertandingan-pertandingan. Dan posisi saya waktu itu di power forward. Terus kemudian ikut bertanding juga kejuaraan-kejuaraan di SMA. Pernah lawan Budi, Ali Budi Mansyah dari SMA 3 dan lain sebagainya. Seru-seruan lah kita waktu SMA untuk suka basket. Karena di situ kita bisa belajar kerjasama, teamwork, saling kenal, berkomunikasi dengan teman-teman dari pemain basket dari sekolah-sekolah lain di Jakarta. Tapi itu emang dari bakat dari orang tua atau memang secara alami aja kebentuk di sekolah? Buka dan hobi Bapak di basket aja udah gitu. Ada nggak turun-turunannya juga? Kalau turunan nggak ada, Bapak saya malah karateka dia. Waduh, jauh ya. Kalau karate juga makin serem ya nih. Tapi bukan sederet pemain aja. Coach gue nih, ternyata dulu pernah jadi bagian dari FIBA World Cup nih. Oh gitu. Oh pernah bergabung gitu? Berarti sering ketemu sama itu dong ya? Pemaskan-pemaskan nasional, internasional. Nggak sering ketemu, ketemu pas event FIBA World Cup-nya. Jadi Alhamdulillah pada tahun 2023 ditugaskan untuk menjadi direktur komunikasi FIBA World Cup yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi waktu itu FIBA World Cup di bulan September 2023 itu dilaksanakan di tiga negara. Jadi pertama kali ini dalam sejarah FIBA World Cup dilakukan di tiga negara. Di Jepang, di Filipina, dan di Indonesia. Dan ini merupakan sejarah buat dunia olahraga di Indonesia. Karena baru pertama kali sejak Indonesia merdeka, kita bisa menjadi tuan rumah piala dunia bola basket senior. Bukan yang U17, ya. Belah-belah, tapi berikut senior dan timnas-timnasnya luar biasa. Banyak sekali pemain NBA-nya yang datang ke Indonesia. Tapi bagaimana orang akhirnya melirik Bapak untuk sebagai direktur komunikasinya? Apa memang selama itu sudah terjalin komunikasi atau sebagainya? Ya, jadi memang untuk teman-teman basket di Indonesia, teman-teman basket di Jakarta, beberapa memang kenal. Waktu itu juga sempat terlibat di kegiatan FIBA yang ke U16. Kemudian juga karena mungkin punya pengalaman background waktu kampanye, di politik, dan sebagainya. Karena pertemanan mungkin bisa dipercaya, oh ini mungkin cocok nih buat jadi tim direktur komunikasi di FIBA World Cup 2023. Karena kan di situ kita butuh promosi, butuh kegiatan konten-konten menarik, kegiatan-kegiatan kreatif untuk mengangkat FIBA World Cup ini supaya bisa dikenal dan diketahui acaranya oleh warga negara Indonesia. Pak, sedikit flashback nih Pak, kan di FIBA ini acara bergensi dan kita juga turut bangga nih Pak. Salah satu bagian direktur komunikasi ini kita ngobrol nih. Pasti dong bangga lah, Indonesia bangga. Amin. Itu dia Pak. Pak, hal yang menarik apa nih Pak, ketika di masa-masa SMA Bapak tuh main basket sendiri tuh kayak gimana tuh Pak? Yang hal yang menarik adalah pada saat waktu SMA main basket, kebersamaan. Jadi kita kebersamaan, kalau dulu kan kita ya tahun 1993-1996 cari sepatu basket kan susah. Oke. Jadi zaman dulu kalau mau main basket, kita pinjem-pinjem sepatu ya kan. Jadi, eh sepatu lu, gua nggak mau sepatu, gua belum punya sepatu. Saling pinjemin ya. Saling pinjemin ya. Orang tua, ya belum mampu beli sepatu ya kita pinjem dulu sama temen gitu. Ya jadi kebersamaan yang kita bangun pada saat bermain basket waktu jaman SMA. Dan disitu juga kebersamaan itu, di saat SMA itu ya kita ngotot. Bukan ngotot, ya kita teamwork itu kita pengen juara, atau pengen juara di tingkat kota, atau juara di tingkat provinsi gitu. Tapi kan kalau di basket itu, untuk bisa menang, bisa juara kan bukan tim individu, tapi kan teamwork. Nah jadi kita disitu jadi sering latihan, jadi sering ketemu, ada kebersamaan. Jadi disitu merasa kepake sampai hari ini oleh saya bahwa untuk melakukan sesuatu ya kita butuh tim untuk mencapai goal. Nah Pak, berangkat dari pengalaman teamwork, kompakan, nah pengalaman setelah itu dibawa buat kemananya itu, apa nih Pak? Buahnya apa nih Pak? Ya waktu SMA saya lulus, saya sempat kuliah di Perbanas. Oh Perbanas. Perbanas, saya sempat masuk di Perbanas tahun 1996. Itu juga kan kita ketahui Perbanas salah satu tim basketnya yang terbaik di RKJ Jakarta. Itu juga saya kesikutan, daftar untuk jadi tim basketnya Perbanas. Cuman kan karena skill saya ya biasa-biasa aja, ya jadi pemain cuman ya tim cadangan lah gitu. Itu pun kita udah bangga loh, jadi tim cadangannya tim Perbanas juga itu kita udah bangga. Karena kita bisa latihan sama pemain-pemain nasional yang ada di Indonesia. Nah waktu Bapak menjadi direktur komunikasi itu, tantangan apa di dalam negeri yang kira-kira perlu dijembatani oleh direktur komunikasi terkait event internasional itu? Ya jadi basket, basket itu kan bukan olahraga nomor satu di Indonesia. Olahraga nomor satu di Indonesia kan 70% itu kan sepak bola. Di bawahnya ada poli, ada badminton, kemudian ada basket gitu. Cuman ini tantangan utama buat kita. Karena kan event sebesar ini, ini kan piala dunianya basket sama ya. Piala dunia sepak bola, ini piala dunia basket. Nah sedangkan gimana caranya supaya masyarakat bisa mengetahui ada event piala dunia bola basket. Di Jakarta. Nah itu tantangan pertama. Kedua, tantangannya adalah bagaimana caranya informasi ini bisa menyampaikan dan warga mau menonton. Nah itu tantangan kedua. Nah yang ketiga, gimana caranya biar warga mau beli tiket dan data. Supaya event ini bisa dihadiri oleh banyak penonton. Alhamdulillah piala dunia FIBA World Cup di DKI Jakarta di Indonesia itu bisa menjalankan sukses. Tapi ngomong-ngomong idola pemain basket Bapak sendiri siapa nih? Baik nasional maupun internasional? Iya. Kalau nasional ya? Oke. Nasional siapa ya? Zaman dulu mungkin. Ini Arie Budi Bansha ya? Oke. Arie Budi Bansha dulu saya suka sekali. Dia mainnya kan gayanya. Untuk internasional sendiri nih Pak? Ya cuma satu lah Michael Jordan. Oh iya. Ini sekali yang lain. LLX atau Chicago Bulls ya? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Dari toko-toko internasional itu yang Bapak lihat personifikasi mereka itu apa sih sebenarnya? Sehingga Bapak itu akhirnya oh kayaknya bakat saya di sini. Ya jadi kalau saya lihat ya dari basket ini bisa kepakai dalam dunia pekerjaan. Oke. Jadi kalau saya lihat dari orang yang suka basket dan bermain basket di situ dia belajar teamwork. Kedua dia belajar work ethic. Yang ketiga dia belajar disiplin. Ya kan kalau main basket mau jago itu kan dia kalau syuting dia mesti latihan syuting terus. Persisten. Syuting itu nggak bisa cuma 10-20 kali. Mesti ratusan kali. Abis game, sebelum game dia syuting dulu. Terus kemudian work ethic. Dia belajar tempat waktu. On time. Terus teamwork ya dalam pekerjaan dibutuhkan kebersamaan. Ya sama ya. Untuk mencapai suatu tujuan. Jadi rata-rata seperti itu saya sampai kalau punya perusahaan pun saya pasti nanya hobi olahraganya apa. Dia apa? Tujuannya apa? Ya tujuannya kalau misalnya dia menyukai olahraga-olahraga yang berkelompok, bergrup. Itu dia menandakan bahwa dia sudah biasa bekerja sama dengan orang. Apalagi kalau Bapak melihat salah satu bagai Bapak yang punya hobi juga yang sama di basket. Udah bisa diprediksi berarti dengan Bapak. Ya udah langsung diterima. Oh iya iya. Kita ikut libat. Bagaimana Bapak? Jadi besok ini latihan dulu nih kita ini. Kita latihan dulu. 100 kali. Tadi kayak main bola bekel Pak, mainnya Pak. Iya. Itu. Iya contohnya kayak Michael Jordan. Tapi nyatanya bagusnya aja. Iya betul. Kan kita nggak lihat. Dia lihat latihannya jam berapa pagi dia bangun. Iya kan dia ke gym berapa kali sehari. Dia main basketnya berapa jam sehari. Generasi selanjutnya itu ada Cobrain ya. Tapi dari ini ya. Lebron James. Cobby Bryant. Lebron. Udah almarhum ya. Legend juga tuh ya Pak. Iya. Jadi kan udah banyak cerita nih Pak. Boleh dong Pak kasih pesan-pesan nih Pak. Dan kenangan Bapak selama perjalanan itu. Menjadi. Di basket ini. Di basket ini. Oh. Jadi apa ya. Kenangannya yang bisa membanggakan adalah bisa menjadi bagian membawa nama baik di Indonesia dalam melaksanakan event viala dunia bola basket di Indonesia. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Karena belum tentu bisa terulang kembali di Indonesia viala dunia bola basket ini. Terus ya kedua bisa bertemu dengan pemain-pemain nasional dari berbagai macam negara. Ya contohnya yang main di Indonesia kan ada tim Kanada. Tuh. Bisa ketemu dengan pemain NBA kayak Shai. Iya. Alexander kayak Dallenbrook, RG Barrett. Kemudian juga waktu kita final di Filipina kita bisa ketemu dengan pemain Slovenia. Luka Doncic. Kemudian juga ada pemain-pemain Amerika. Kita bisa lihat permainan mereka. Terus kita bisa ketemu dengan pemain Latvia, Porzingis. Pemain di Boston Celtics. Kemudian juga dan salah satunya yang saya bangga adalah bisa dapat tanda tangan di bola basket timba World Cup itu dari seluruh tim dan official dari tim Spanyol. Spanyol. Karena itu kan saya ke fans banget sama Spanyol. Karena ada Hernan Gomez, Kakak Bradek. Ada si Willy sama si Juancho. Penuh dong bolanya itu. Penuh ada tangan-tangan mereka ya. Nah ini nih. Gak ada harga itu. Tapi gue rasanya ada di situ tuh. Mas ini Mas. Oh iya Pak, sebentar Pak. Mas ini Mas. Siap. Aduh, di tangan dia aja nih bola. Tadi saya bola nemuin Pak dari tim belakang sana. Lempar-lempar aja. Boleh-lempar aja. Boleh-lempar aja. Boleh-lempar aja. Bolehnya bagus, Pak. Boleh paling bersaya. Pengen aja. Bagus sih, Bang. Tentangannya bagus banget, Bang. Asli nih. Internasional nih. Iya siap. Ini udah cariin, Pak. Iya Pak. Makanya saya temuin sekarang, Pak. Makasih banyak ya. Iya siap. Makasih. Eh Bang. Kebetulan ada kamera nih. Nah warga Jakarta, episode yang sekarang ini saya lagi jadi tukang kebun. Kira-kira episode yang selanjutnya saya bakal jadi apa ya. Pantengin terus channel DPRD Provinsi DKI, khususnya kawan APBD. Betul. Nah itu Pak. Siap. Makasih Pak ya. Pak makasih Bang ya. Sandar kamera juga. Jelasin sendiri. Pak menarik nih Pak. Boleh dong Pak. Tadi kan Bapak nyeritain nih. Iya. Banyak tanda tangan-tanda tangan legend disini kayaknya nih Pak. Nyeritain tentang bola ini nih. Dari tanda tangan-tanda tangan yang Bapak dapet. Iya ini kesempatan yang luar biasa ya. Iya. Jadi momen ya menurut saya sebagai pencinta basket ini salah satu momen paling indah. Iya. Sepanjang hidup bisa terlibat langsung di FIBA World Cup dan bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Khususnya para pemain basket kelas dunia. Nasional dan internasional ya. Dari level Asia, Eropa, sampai ke Amerika. Itu luar biasa. Apalagi punya kenangan tanda tangan. Ada tanda tangan di apa? Di baju, di topi. Semua lengkap, bukan bola basket dong ternyata Pak. Bola basket aja ada di rumah ya. Di rumah. Jadi ini momen yang luar biasa buat saya dan keluarga dan saya juga terima kasih buat tim Manitia Lokal FIBA World Cup. Kerjasama yang luar biasa dan akhirnya tim ini bisa mensukseskan piala dunia di Indonesia. Pak, sejauh ini kan melihat tadi Bapak cerita. Nah Bapak sampai sekarang masih melakukan aktivitas olahraga basket itu sendiri kan Pak? Basket masih tapi nggak sesering dulu. Biasanya latihan di mana Pak? Ya di macam-macam. Ada di Dapil, di Janganto Barat, main di Kebun Juruk, main di Slipi, di Palmera, macam-macam. Kadang-kadang di rumah, deket rumah saya saya bangun lapangan basket. Jadi kemana pun Bapak pergi juga, Bapak selalu pasti bawa basket ya? Iya, kadang-kadang main sama anak, sama keluarga, sama teman-teman di kantor, di posko ya. Kita suruh-suruhan aja, kita cari keringat. Karena kita umur udah cukup menua ya, jadi nggak bisa terlalu serius. Berapa sih emang umurnya kalau boleh tahu? Ya 23 lah. 23 loh? Masih seger mungkin udah 23 loh. Nah sekarang kita flashback lagi dulu. Akhirnya ternyata bola basket ini terbawa juga sampai Bapak katakanlah belajar atau sekolah di luar negeri, di USA, atau di Amerika ya Pak? Ya, jadi dulu saya SMP, SMA di Jakarta, terus kemudian kuliah sempat diperbanas, waktu itu sempat demo-demo kan. Oh iya. 98, habis demo-demo selesai, saya langsung berangkat ke Amerika. Di situ saya juga belajar banyak dunia basket di sana, dunia pekerjaan di sana. Ya kita sebagai laki-laki ya, kita maju terus pantang mundur aja. Bapak melang-lang buahnya kita mencoba kehidupan di negara Paman Sam. Bapak mungkin ada kesempatan terbaik dan Alhamdulillah bisa sampai ke sana. Dan di sana juga kita belajar hidup. Ke sana itu kerja untuk lanjut kuliah atau apa? Ya kerja sambil sekolah. Kerja sambil sekolah. Ya, jadi dulu kita berpikir kan, saya kan hobinya makan ya. Jadi sampai sana gimana caranya? Karena kan saya dari keluarga yang sederhana, saya bukan anak orang kaya gitu. Saya ke Amerika juga atas biaya sendiri. Gimana caranya bisa hidup di Amerika tanpa membebani orang tua. Malah kalau bisa saya, apa, membahagiakan orang tua gitu. Alhamdulillah itu bisa tercapai, dimulai dari nol. Bisa berpikir, wah seragal mas. Jadi dari sana gimana pikirnya? Kita bisa cari, bisa sekolah tapi bisa cari kerja. Dari kerja kita bisa mencukupi kehidupan kita. Kan saya hobinya makan. Makanya saya ngambil kelasnya adalah culinary art, gastronomi. Jadi sekolah masak. Dari situ, kan kalau sekolah masak belajar masak dan bisa bekerja. Linear sama di perbanas? Enggak. Kalau perbanas kan ekonomi. Ekonomi. Enggak menyambung. Culinary art, gastronomi. Ya, culinary art, gastronomi. Habis itu bekerja di restoran. Bekerja di restoran juga gak langsung jadi chef gitu. Enggak. Masuk kerja itu jadi cuci piring dulu. Waduh. Ya sempat berapa bulan belajar cuci piring. Jadi cuci piring kita jadi bantu-bantu. Iya, iya. Motong-moto, motong ayam gitu. Dan di situ saya belajar bahwa benar kata orang tua cari duit itu susah. Jadi saya sempat nangis waktu itu saya harus motong ayam berrak-rak. Motong ayam pada saat musim dingin, lagi freezing. Jadi motong ayam tuh berrak, kaki gak kuat ya kita nangis. Ingat kata orang tua bahwa kita harus menghargai hidup. Bahwa kerja itu ya gak gampang. Susah. Habut pengorbanan. Dari situ baru mulai meningkat. Jadi apa, cook. Jadi shoe chef. Jadi executive chef. Sampai executive chef ya? Sampai alhamdulillah. Berarti dimana Bapak ketika perantauan di negeri sam sana itu dunia benar-benar Bapak ditempa di situ ya? Ditempa. Dan Bapak menggeluti itu, tekun. Benar. Sampai akhirnya Bapak sampai ada di titik ini nih Pak. Ya, belajar dari basket. Belajar dari basket. Bersama dengan basket nih Pak. Kita di DKI Jakarta nih Pak. Ada keinginan gak nih Pak? Buat memajukan dunia basket di Jakarta nih. Khusususnya buat olahraga basket sendiri. Oke. Menurut saya perkembangan dunia basket di Indonesia ini sudah cukup sangat baik. Ya. Pemain-pemainnya sudah jago-jago, sudah hebat-hebat. Postur tubuhnya juga sudah bagus-bagus. Pemain naturalisasinya juga bagus-bagus menurut saya. Pelatihnya juga keren. Ya, cuman harus kita tingkatkan lagi. Konsens saya, fokus saya untuk kedepannya dunia olahraga Indonesia yang harus kita tingkatkan adalah sport science. Sport science. Ya, sport science. Bisa dijelasin. Jadi sport science itu adalah mengkolaborasikan antara olahraga dengan science. Ya. Di negara-negara maju bahkan Malaysia pun, Singapura mereka sudah melaksanakan sport science. Australia sudah luar biasa. Di Australia sudah banyak universitas-universitas yang menurutkan engineer-engineer, insinyur-insinyur untuk sport science. Di Indonesia baru ada satu. Kalau tidak salah itu di UIN yang sudah ada S1 untuk sport science. Sport science. DKI Jakarta kita belum punya sport science. Oh. Nah itu mimpinya kita adalah di komisi E dan juga berkolaborasi dengan dinas olahraga DKI Jakarta supaya mudah-mudahan kedepannya kita punya fasilitas sport science yang terbaik sehingga bisa meningkatkan kualitas dari atlet-atlet kita bukan hanya basket. Amin. Dan kalau kualitasnya baik insya Allah prestasinya juga akan meningkat. Pak. Siap. Tadi udah ngomongin nih hobi Bapak nih tentang basket ini nyata banyak dan sederet prestasinya udah nggak terhitung mungkin ya. Nah selain hobi basket ini Bapak apa aja nih Pak? Mobil lainnya ya. Denger-denger Bapak juga suka nge-DJ. Iya. Itu benar-benar itu Pak. Nah selain nge-DJ apalagi ini kita belum tahu, kita mau denger langsung nih Pak. Jadi kalau nge-DJ ya saya sempat nge-DJ. Dulu jaman-jaman masih muda lah ya, umur 20-an, pertangan 20-an sempat nge-DJ. DJ saya namanya dulu DJ Esclade. Wih. Lagunya lagu hip-hop, R&B gitu. Wih. Jadi kalau dibilang hobi slam basket, ya salah satunya juga ke DJ juga jadi hobi. Karena sekarang di rumah juga kita masih, saya masih ada alat DJ-nya. Kalau di waktu senggang, ya kita suka nge-remix lagu lah di rumah sendiri. Di waktu senggang ya. Ya. Basket. Masak jadi chef pula. J. Apalagi nih, masih banyak misteri kayaknya. Kayaknya multi-talent banget ya emang ya. Multi-talent. Multi-talent. Itu aja sih, cuman sekarang saya lagi apa, seneng ngelatih futsal. Bukan ngelatih ya, jadi karena anak saya suka main bola. Di sekolahnya punya tim bola. Nama timnya Sopan Santun FC. Jadi biar anaknya Sopan-Sopan semua. Anak-anak ini minta saya untuk jadi pelatihnya. Sebenarnya juga nggak ngerti main futsal, nggak jago juga gitu. Cuman seneng aja bisa ngelatih anak-anak kecil gitu ya. Dan ini sudah berjalan setahun terakhir ini. Jadi seminggu sekali kita latihan pindah-pindah lapangan. Nah Pak, karir Bapak sendiri sebelum jadi anggota Dewan di DPRD ini apa nih Pak? Karir dari dulu nih. Sebelum akhirnya memutuskan, ah gue nyebur aja lah ke politik. Kan pasti banyak nih Pak. Kalau saya tuh nggak di satu bidang. Jadi gini, misalnya sebelum dan setelahnya juga nggak hanya kerja di dunia restoran. Tapi sempat jadi tukang koran juga, lomper koran. Sempat kerja di pom bensin juga. Sempat jadi pizza, deliver juga. Di sini apa di luar nih? Di Amerika. Pokoknya jaman masih muda ada kerjaan apa yang menghasilkan uang buat tabungan kita, kita ambil. Jadi udah nggak kenal malu. Udah, yang penting pokoknya kita kerja halal alhamdulillah. Amerika berarti di Amerika tuh banyak mengajari banyak hal nih ya tentang kehidupan Bapak ya? Dan belajar pecaya diri. Belajar pecaya diri. Terus kembali ke Indonesia tahun 2004. Di situ buka restoran dengan keluarga di Citos waktu itu. Saya tugas di dapur juga. Kemudian dari Citos, saya announcer, sempat nge-DJ, nge-DJ. Yang anehnya lagi, saya sempat ke dunia properti. Saya sempat jadi senior properti konsultan di Rewide, Sanopati. Di situ waktu pertama masuk 2005, saya jadi Rookie of the Year Rewide Indonesia. Itu kerjaannya apa itu? Ya, jual dari rumah. Mungkin nggak? Dari masak, apa aja nih? Musik ke... Houser, DJ, sempat jadi music producer juga. Berapa lama itu Pak? Dunia properti. 2-3 tahun lah. 2-3 tahun udah cukup lama ya? Ya, 2-3 tahun. Abis itu 2008, baru nyebur masuk ke politik. Nyebur masuk ke politiknya juga nggak langsung ke partai. Tapi waktu itu kita masuk ke organisasi pemudanya Partai Gerindra. Namanya Tunas Indonesia Raya. Jadi ditugaskan di situ, di TIDAR itu menjadi salah satu pendirinya TIDAR. Dan membangun TIDAR, mendirikan TIDAR bersama teman-teman yang lain. Saya ditugaskan menjadi ketua bidang olahraga. Nah, itu cocok nyambungnya ke basket. Itu selama tuh, ada 6 tahun. Ya kan? Kemudian setelah itu, 2012, kampanye Jokowi Ahok. Saya ditugaskan untuk menjadi ketua tim sosialisasi dan kampanye Jokowi Ahok tahun 2012. 2012. Jadi tugasnya sosialisasi kampanye adalah sosialisasi dan kampanye. Sosialisasi adalah tim kami, tim saya mengatur jadwal kampanye-nya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi dari dia melek sampai dia merem, ya kita yang mengatur jadwalnya. Hari ini kemana aja, kemana aja, ketemu warga di mana, wilayah di mana, ngomongnya apa saja. Nah itu kita yang mengatur, tim sosialisasi dan kampanye. Dan kampanye-nya, kita membuat kampanye-kampanye kreatif. Waktu 2012, salah satu yang bikin rame itu adalah flash mode otak-otak. Nah itu yang bikin si botak berjenggong sama tim lainnya. Dan itu menjadi pembelajaran pengalaman hidup buat kita. Apa itu pengalaman pertama pertemuan dengan politik? Atau sebelumnya sering aja, sering ikut terlibat dalam kampanye-kampanye politik? Atau begitu musim pilkara DKI 2012, langsung dapat penugasan itu? Ya, sebelumnya kan kita sudah berkampanye. Waktu itu Megawati, Megapro, Megawati dan Pramuwo. Oh, Megapro. Seperti ikut tim kami juga. Cuma memang fokusnya di DKI Jakarta adalah pada saat mulai dari Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dari situ, beliau menang, saya menjadi staff khususnya Pak Basuki Cahaya Pertama. Oh, Pak Okil Gubernur DKI Jakarta. Jadi, statusnya. 2014, saya maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Dari Dapil, Kemenjuruh, Palmera, Taman Sari, Grogol Petamburan dan Kembangan. Nah, tapi di situ saya belum sukses. 2014 pertama ya? 2014 pertama belum sukses, suara saya 5.500. Belum jadi, akhirnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD itu masih belum membuahkan hasil. Tapi di situ saya nggak nyerah. Bukannya malah mundur, abis itu kita semakin semangat lagi buat melayani warga. Kemudian, 2017 menjadi ketua tim sosialisasi kampanyenya Anis Andi. Ya, Anis Andi. Ya, Anis Andi. Jadi, kita yang atur jadwal tuh kampanye Mas Anis sama Bang Sandi. Dari, ya sama lah kayak Jokowiahok waktu itu. Dan kita bikin kampanye-kampanye kreatif. Kayak Santai Sore Anis Andi. Macem-macem lah. Ya, saya bawa mobil yang panjang. Bawa mobil yang panjang dari Semarang. Oke. Makanya putih krem itu kan jadi ikonnya tuh. Itu tim Bapak juga ya. Tim Jimmy Dikretim. Wah. Saya bersama tim kita bikin kampanye-kampanye kreatif yang menarik supaya masyarakat tidak antipati terhadap politik. Dan Alhamdulillah hasilnya Anis Andi bisa sukses di Pilgrub 2017. Dan setelah itu jadi timnya Mas Anis. Saya membawahi dari tim Strategik Respon. Yang tugasnya merespon cepat pelayanan publik untuk keluarga DKI Jakarta. Pak, melihat itu sederet tadi kan tentang cerita perpolitikan. Pasti kan peran serta dari keluarga ini udah pasti ada nih Pak. Nah, bagaimana keluarga mendukung Bapak dalam dunia perpolitikan ini? Untuk dunia perpolitikan, dukungan yang paling prioritas, paling utama adalah dari almarhumah ibu saya dan almarhum bapak saya dan almarhumah adik saya. Jadi memang dukungan yang luar biasa dari keluarga. Karena keluarga mendukung dan tujuan kita di politik itu kan niat baik untuk pelayanan publik. Jadi niat baik pelayanan publik ini supaya masyarakat DKI Jakarta punya akses ke pemerintahnya. Jadi selain kita tugas pengawasan, penganggaran, APBD dan lain sebagainya, tugas kita sebagai anggota DPRD kan sebagai jembatan masyarakat. Supaya masyarakat punya akses ke pemerintah provinsinya. Jadi kalau ada kendala-kendala kita bantu untuk melancarkan kendala tersebut supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Pak, melihat Bapak sekarang kan dimitra di Komisi E nih, kesejahteraan rakyat. Keresahan apa yang Bapak lihat dan Bapak rasakan nih selama Bapak ada di Komisi E sendiri? Oke, jadi keresahan saya yang juga jadi motivasi saya untuk masuk ke politik dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Pertama, saya dan keluarga pernah menjadi korban malpraktek. Iya, malpraktek. Jadi waktu ibu saya di ponis kanker usus, di situ di diagnosa posisi kanker ususnya salah. Jadi di diagnosanya di kiri ternyata kanker ususnya sebelah kanan. Itu kan beresiko ada berbahaya. Di diagnosanya kiri? Di diagnosanya kiri ternyata kankernya sebelah kanan. Yang di bedahnya yang kanan? Setelah kita minta second opinion baru di bedahnya benar yang di kanan. Tapi kalau kita mengikuti dengan yang maapraktek itu, kalau di bedah kiri ternyata dangkernya nggak di sini. Ternyata di sebelah sini kan itu resikonya terlalu tinggi. Dan juga anak saya juga pernah salah diagnosa oleh siap dokter. Ternyata penyakitnya tidak sesuai dengan diagnosa yang di-evokan kepada kami dan keluarga. Kita shock banget itu dengernya itu. Wah itu, ya itu di titik poin saya merasakan saya harus melakukan sesuatu supaya masyarakat tidak merasakan apa yang saya rasakan. Oke. Itu niatnya ya. Artinya pengalaman dari itu harus ada impact besar ke masyarakat. Ke masyarakat. Supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Supaya masyarakat bisa mendapatkan diagnosa yang tepat dan pengobatan yang tepat pada saat dia sakit dan mendapatkan pelayanan. Itu tahun berapa itu Pak? Ibu saya itu kejadiannya waktu itu tahun 2015. Anak saya kejadiannya 2017. Seperti itu. Di Jakarta? Di Jakarta. Saya nggak perlu sebutlah rumah sakitnya. Tapi itu terjadi terhadap saya. Jadi sehingga sekarang kalau dibilang keresahannya apa, keresahannya adalah dalam hal kesehatan ingin meningkatkan kualitas kesehatan pelayanan di DKI Jakarta. Itu sih poin utamanya. Supaya masyarakat yang sakit ini bisa lekas sembuh kalau mendapatkan pengobatan di RSUD dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk pelayanan kesehatan di Jakarta sendiri, mungkin sekarang saat ini sudah cukup baik dibanding yang dulu nih Pak. Nah, dengan Bapak sebagai salah satu anggota Dewan sendiri, melihat sekarang ini seperti apa nih Pak? Ya. Ini menarik. Jadi, selalu setiap rapat dari pada saat saya dilantik 2019 sampai hari ini, bisa ditanya di verifikasi ke teman-teman dari Dinas Kesehatan. Setiap rapat saya selalu menanyakan KPI. KPI itu jadi... Standar ya? Standar pelayanannya gitu. Standar minimum pelayanannya. Standar minimum pelayanan. Misalnya gini, pada saat pasien datang sakit ke rumah sakit, berapa banyak pasien yang sehat, sembuh total, berapa banyak yang pasien kembali sakit, dan berapa banyak pasien yang meninggal. Pelayanannya, berapa banyak masyarakat yang senang dengan pelayanannya dengan yang tidak. Nah, tapi yang sekarang saya lagi kejar di Dinas Kesehatan DKI Jakarta adalah peningkatan waktu tunggu pasien. Oh. Nah, ini kan penting ya. Oke, oke, oke. Kalau di luar negeri kan ada tuh, misalnya kita masuk rumah sakit, waktu tunggu pasien 2 jam, ditulis tuh. Jadi dari dia masuk rumah sakit sampai dia keluar rumah sakit selesai pelayanan, dan dilayani di rumah sakit itu ketauan 2 jam waktunya. Oh. Kalau di kita kan belum ketauan. Ada yang 6 jam. Iya betul. Ada yang 5 jam. Ada yang berangkat subuh. Pulangnya mau mading. Atau kapan ya. Iya. Ada yang masuk pagi, keluarnya sore. Yang sakit jadi tambah sakit. Betul-betul. Yang nemenin juga ikutan sakit. Minimal masuk angin, ya kan. Nah, itu nggak ada tuh kita di sini tuh. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Waktu tunggu pasien ini harus kita pangkas. Targetnya adalah kalau bisa tidak lebih dari 3 jam. Tapi sekarang di DKI atau di Indonesia memang ada standar itu? Atau memang sama sekali belum ada? Belum ada. Belum ada sih belum ada. Nah, ini yang kita ingin coba tingkatkan di DKI Jakarta. Supaya waktu tunggu pasien ini bisa dipangkas maksimal di 3 jam. Dari dia masuk, daftar, dipereksa dokter, cek darah, cek ini, kemudian ambil obat, keluar dari rumah sakit, selesai 3 jam. Tapi begitu Bapak mention itu misalnya ke Dinas Kesehatan, itu penerimaannya gimana? Ya Alhamdulillah, positif. Dan saya lihat ada niat baik dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memperbaiki waktu tunggu pasien. Tapi setelah pengawasan, dalam proses pengawasan itu Bapak melihat sudah terimplementasi nggak itu di rumah sakit, katakanlah begitu. Atau di puskesmas atau di RSUD gitu? Ya belum, belum terokomodir 100%. Tapi peningkatan itu ada dan kita akui di masyarakat. Tinggal mungkin nanti yang tadi, rekam mediknya pasien ini. Yang setelah ke situ, dia balik lagi apa nggak? Itu belum memang. Ya setiap pada saat LPG laporan pertanggung jawaban, saya selalu minta isu. Tapi mulai tahun ini sudah mulai ditampilkan KPI-nya seperti apa dari mas-mas ini. Karena kan itu penting. Jadi kita bukan bicara masalah anggaran, uang dipakai berapa, tidak dipakai berapa. Tapi kan dibutuhkan KPI-nya. Kepuasan publik ini harus dimaksimalkan untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Betul. Kenapa? Kan di Mitra Komisi E sendiri kan selain kedinasan juga banyak Pak. Ada pedinas pendidikan, dinas sosial, diskora, diskusif. Selain dari dinkes itu sendiri apa nih Pak? Yang jadi fokus Bapak yang lain nih Pak. Yang menurut Bapak harus lebih tingkatin lagi nih Pak kerja-kerja sosial dari Mitra-Mitra di Komisi E. Komisi E ya? Komisi E. Jadi semuanya bagus ya. Kalau untuk yang kesehatan kan tadi waktu tunggu pasien, untuk pelayanan kesehatan. Semoga semakin banyak warga yang sehat, sembuh. Untuk pendidikan masalah KJP Plus. Kalau bisa KJP Plus ini ditambah lagi pesertanya. Sehingga semakin banyak warga DKI Jakarta yang membutuhkan ini bisa mendapatkan pendidikan gratis. Kemudian yang kedua masalah KJMU. Kartu Jakarta Masiswa Unggul. Nah ini menurut saya salah satu program terbaik dari Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan bentuk pelaksanaan sila kelima keadilan sosial bagi seuruh rakyat Indonesia. Kalau dulu kan yang bisa kuliah hanya yang mampu yang punya duit. Mampu betul. Kalau dia bisa sampai gelar sajana. Kalau dia gelar sajana maka dia punya kesempatan yang sama. Dari warga yang tidak mampu dengan yang mampu juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dia mendapatkan pekerjaan insya Allah dia bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Nah ini KJMU ini harus tambah, harus ditingkatkan. Karena ini sangat bermanfaat buat warga DKI Jakarta. Kemarin itu kan sempat ribut soal verifikasi data dan lain sebagainya. Tapi apakah itu tidak justru mengeliminir peluang orang-orang? Katakanlah anak-anak Jakarta yang sebenarnya keinginannya tinggi nih bisa sekolah. Tapi karena ada verifikasi dan lain sebagainya, mereka akhirnya tercoret dari daftar penerima KJMU. Ya makanya saya sampaikan pada saat rapat itu bahwa proses verifikasi untuk KJMU ini harus benar-benar maksimal, prima. Sehingga ada jaminan pada saat dia sudah mendapatkan program KJMU, dia mendapatkan jaminan bahwa dia akan di cover KJMU kuliahnya sampai dia mendapatkan gelar sarjana. Sampai selesai kuliah? Iya, jangan sampai nanti di tengah-tengah tiba-tiba dia dicopot karena verifikasinya berubah atau ada hasil yang tidak maksimal. Atau ternyata sudah tidak sesuai. Akhirnya kan putus setengah jalan tidak bisa melanjut kuliah lagi. Nah ini yang harus kita kawal bersama. Dan mudah-mudahan anggaran APBD kita bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah melihat itu nih Pak, pesan-pesan apa nih Pak buat SKPD yang kinerjanya kira-kira masih kendor? Apa yang harus digenjot lagi nih Pak? Apa ya, kalau misalnya olahraga ya mimpinya supaya kualitas atlet, bonus-bonus atlet semakin baik lagi, prestasinya semakin bagus lagi, jangan kalah sama Jawa Barat. Kalah kan kita sama Jawa Barat waktu di Papua. Terus kemudian untuk kebudayaan, pada saat rapat saya selalu minta, saya mau tanya di sini. DKI Jakarta punya nggak ikon pentas kebudayaan, seni budaya di DKI Jakarta ada nggak? Belum ada ya Pak? Belum ada. Nah ini yang saya selalu tanyakan ke Dinas Kebudayaan, kita harus punya ikon pusat seni budaya. Kan kita udah ada satu babakan. Kita butuh yang di tengah kota. Di tengah kota yang membicarakan bukan hanya Betawi tapi dari Sabang sampai Marauke. Harus ada pentas seninya. Ditayangkan bukan sebulan sekali tapi setiap hari. Tujuan yang untuk mengedukasi kepada masyarakat. Tim itu tidak cukup representatif. Nah mimpinya adalah kalau bisa dilaksanakan di tim. Karena lokasinya tengah kota kan? Jadi turis domestik, turis internasional, siswa, anak-anak turis bangsa. Kalau dia mau nonton, dia datang ke tim. Disitu ada pentas seni budaya yang mewakili Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Dan disitu dimainkan oleh para seniman yang ada di DKI Jakarta. Jadi jangan kalah sama teater XX1. Kalau setiap hari, jangan yang musiman sebulan sekali, dua bulan sekali, kayak gitu. Pada saat rapat saya selalu bilang, Dinas-dinas jangan selalu kalau bahasa Inggrisnya tuh jangan business as usual. Nah harus kreatif. Rutinitas untuk menghabiskan anggaran. Harus kreatif. Karena kan kita harus DKI Jakarta ini udah bukan ibu kota lagi. Jadi DKI Jakarta harus lebih kreatif lagi untuk membangun kotanya. Sehingga menjadi pusat ekonomi, seni, dan budaya. Nah melihat hal itu nih Pak, dari kesan-kesan yang terjadi. Bagaimana pendekatan Bapak terhadap warga sendiri nih Pak? Untuk sebagai Bapak Wakil Rakyat. Komunikasi politik dengan masyarakat itu seperti apa Bapak sehari-hari? Saya komunikasi politiknya ya ketemu langsung. Langsung? Langsung. Ketemu langsungnya juga tidak, langsung ketemu. Offline, onlinenya pun saya temuin langsung. Jalan. Saya dari tahun 2012, pelayanan publik di handphone saya nggak pernah pakai admin. Jadi ngerjain sendiri setiap hari. Handle sendiri tuh? Udah ngerjain sendiri. Handle sendiri, ngerjain sendiri sampai hari ini. Dari 2000? 2012. 2012. 2012. Pada saat jadi statusnya Bapak Kicaya pernah lama. Karena emang udah basic juga ya, ketemu orang banyak. Udah deh, sekarang jadi Anggota Dewan nggak ada bedanya tetap. Nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya warga, mau kontak saya, mau diskusi, mau curhat, mau minta solusi, ya tinggal WhatsApp aja. Nomor handphone saya saya sebar kok kemana-mana. Artu nama saya saya sebar kemana-mana. Kalau beneran ada, Pak Yudha curhat dong. Passportnya mana ntar lagi ya. Ya kalau saya terima semua masalah, kecuali pinjaman online gitu aja. Dalam sehari itu biasanya menerima berapa aduan? Berapa keluhan? Atau balas chatnya? Balas chatnya itu 50-100. Setiap hari. Pokoknya saya melek aja, paling nggak udah 20 laporan aja. Misalnya tidur melek, udah ada 20 laporan masuk. Macem-macem. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada masalah tebang pohon, masalah pemakaman. Sebelum sini, saya ngurus urusan pemakaman. Jadi ada warga yang butuh tempat pemakaman, ada yang butuh ambulan dan segala macem. Pada saat Covid, yang paling luar biasa itu pada saat Covid. Saya bisa terima laporan 100-150 laporan per hari. Per hari. Dan itu bukan hanya permintaan laporan dari warga DKI Jakarta. Dan bukan hanya warga Jakarta Barat. Dapil saya. Sudah dari Jabodetabek. Ada warga Bekasi, cari rumah sakit di DKI Jakarta, warga Depok, warga Bogor. Bukan wakil rakyat Jakarta Barat lagi ya. Jabodetabek. Kita cariin nggak ya? Kita cariin. Melihat itu kan tadi juga Bapak cerita. Kalau salah satu adik Bapak, salah satu korban. Maksudnya bukan korban ya? Meninggal juga karena Covid itu juga kan Pak? Ya, jadi gini ya. Resikonya jadi pelayan publik adalah, Masyarakat taunya kita harus bisa melayani 24 jam. Betul. Jadi waktu Covid, saya lagi sakit Covid pun ya kita ngurusin pasien Covid. Yang menyedihkan lagi pada saat adik saya kena Covid. Dan adik saya kena Covid, kita bantu semaksimal mungkin dibawa ke RSUD Pasar Minggu. Tidak lama meninggal dunia. Jadi teman-teman bisa rasakan ya. Saya hari-hari ngurusin pasien Covid, ratusan pasien Covid, bahkan ribuan pasien Covid selama Covid. Tapi saya tidak bisa maksimal memperjuangkan melayani adik kandung saya, satu-satunya perempuan. Yang kena Covid kemudian meninggal dunia di RSUD Pasar Minggu. Bukan pelayanan yang tidak baik. Pelayanannya sudah luar biasa dari Dinas Kesehatan di Ketika Jakarta. Cuman memang udah jalan dari Allah. Dan memang jumlah pasiennya udah mebludak, sudah luar biasa. Pada saat yang pariannya lagi naik-naiknya. Jadi ya, itu resiko kita. Di saat adik kesayangan kita lagi sakit, meninggal dunia, di lain sisi kita melayani publik pasien yang sedang Covid, secara profesional ya harus kita jalani. Meskipun hati ini tersayat-sayat, rasanya ditinggalkan oleh adik kandung. Itu sedih banget ya. Artinya kita mungkin bisa membantu untuk menyelamatkan begitu banyak orang, tapi di depan mata kita... Adik sendiri. Adik kandung sendiri. Meninggal dunia. Pak, melihat itu satu lagi Pak. Peran serta keluarga Bapak nih Pak. Melihat jam terbang Bapak selama keseadaan sibuk banget kan. Pastikan ini yang paling supporting, yang paling utama kan dari keluarga nih Pak. Ini seperti apa nih Pak? Alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa hebat. Ibu rumah tangga yang luar biasa hebat. Anak-anak saya juga memahami tugasnya Bapaknya gitu. Tapi saya selalu meluangkan waktu dalam satu minggu, satu hari, khusus buat keluarga ya. Dan di saat ada waktu luang, ya saya ajak libur keluarga. Pesan terakhir nih Pak? Ya. Buat warga Jakarta kayak gimana Pak? Apa mungkin karena di depan mata ada momentum pilkada nih? Menyalon. Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh Pak. Kasih pesan-pesannya buat warga Jakarta. Ya jadi buat warga Jakarta, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepada si Botak Berjenggot. Khususnya buat warga Jakarta Barat. Boleh ya? Boleh dong Pak. Terima kasih sekali atas dukungannya. Alhamdulillah bisa terpilih kembali di periode 2024-2029. Dan insya Allah si Botak Berjenggot akan terus menjalankan pelayanan publik yang terbaik. Dan si Botak Berjenggot akan terus bales-balesin WA, nggak pakai admin. Respon sendiri, bales sendiri. Dan kita tidak ada yang berubah, kita tetap bisa ketemu. Warga yang mau datang ke kantor silahkan datang ke kantor. Warga yang mau datang ke posko silahkan ke posko. Warga yang ingin saya datang ke wilayahnya silahkan WhatsApp saja ke nomor handphone saya. Nanti kalau mau ditulis juga nggak apa-apa nomor handphone saya di YouTube-nya juga nggak apa-apa. Langsung ntar kita lihat di bawah ini. Pesan terakhir buat warga Jakarta, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Karena kesehatan itu adalah kunci utama dan investasi yang tidak ada nilainya. Makanya perda kita nomor satu adalah olahraga. Makanya paling utama adalah olahraga, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Supaya warga DKI Jakarta bisa sehat dan bahagia. Amin, itu saja. Amin. Pak Yudha, terima kasih waktunya. Berhubung kita udah di penghujung waktu. Terima kasih, udah tadi banyak banget pesan-pesan ya, Batya. Jadi, mohon maaf banget ini, Pak. Sebenernya banyak ya. Sebenernya banyak nih. Terima kasih, Pak Yudha. Buat teman-teman. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Kawan APBD di YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa komen, like, dan aktifin loncengnya. Oke. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk, kita main basket lagi. Boleh. Boleh. Sila, haya hiyo.